Jessica Iskandar tinggalkan anak-anak demi ke pengadilan, demi meminta keadilan. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Celebrity. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Kasus penipuan rental mobil yang dialami Jessica Iskandar kini masih berlanjut. Bahkan, sebelumnya Jessica dilaporkan oleh kuasa hukum terlapor atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus tersebut sudah memasuki babak baru. Karena kasus dugaan penipuan tersebut sudah mulai disidangkan, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan Jessica pada akun pribadinya at ini Jedar. Jessica Iskandar, Vincent Verhak serta kuasa hukumnya hadir sebagai tergugat dan siap menjalani persidangan. Kami sudah hadir di pengadilan, tergugat satu dan dua juga kuasa hukum kami, tulis Jessica. Jedar panggilan akrabnya juga menambahkan bahwa ia harus meninggalkan kedua putranya untuk mencari keadilan. Kami tinggalkan bayi kami yang perlu susu dan el barat yang masih sekolah. Demi gugatan kamu, sambungnya. Sayangnya rekan bisnis Jessica Iskandar, Stephen, tak terlihat di pengadilan. Sampai-sampai keberadaannya ditanyakan oleh Jedar. Di mana kamu? Kenapa tidak hadir? Dari dulu hanya diwakilkan di ketek kuasa hukummu? Tagar saya akan tetap tuntut keadilan. Itu dia berita terbaru yang sudah mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Celebrity. Sampai jumpa di video selanjutnya.